yang jadi penyebab ngobosnya piston nomor dua selamat siang lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya channelnya wong bengkel berbagi tip seputar otomotif semoga kabar hari ini semua sehat selalu saya doakan yang nonton video ini diberikan kelancaran kemudahan rezeki yang barokah oleh Allah SWT amin ya robbal alamin dan saya ucapkan thank you maturun terima kasih buat yang sudah support channel ini Oke lor lanjut ke videonya hari ini saya kedatangan mobil Ragasa kepala tepak PS 120 dimana punya kendala di mesinnya lor kata zionernya untuk mesinnya sudah nambah oli setiap bulannya dua liter lor langsung saja kita cek untuk kondisi mesinnya lor kita cek buka tutup pengisian holi nya lor waduh ini ya lor kelihatan sudah ngobot untuk mesinnya keluar asap putih pekat sudah tidak wajar lagi kalau kayak gini lor ya kelihatan ya terus untuk dibagian manipulisatnya sudah kayak gini lor basah sama oli hitam nah terus di pelang hawa pembuangan mesin itu ya lor kelihatan ya ya udah ngasep kayak ini kenal pot untuk olehnya sudah netes lor nah kelihatan ya lor ini sampai di tanah-tanah karena kondisi mesinnya sudah begini si owner nya minta diturunkan untuk mesinnya dibongkar diservis apa saja yang bermasalah langsung saja kita bongkar untuk mesinnya lor untuk mesinnya sudah kita bongkar lor dan ternyata yang jadi penyebab ngobosnya piston nomor dua mengalami patah ring kayak gini bentuknya lor maaf untuk video nya kalau kurang jelas karena posisinya sudah malam tadi terhenti pembongkarannya karena pembongkaran mesinnya lor ada kilat-kilatnya itu orang pada bawa mantel jadi sampai malam untuk pembongkaran mesinnya terus untuk bagian ring nomor satunya ring kompres nomor petonnya sudah oblak ini bisa dilihat ya nah ini udah oblak ini yang nomor tiga juga oblak nomor empatnya juga oblak dan juga untuk bagian petal raunnya juga sudah mulai termakan sebagian sebagian udah ada yang merah untuk metal bulanya juga yang dua sudah merah untuk metal duduknya juga sebagian udah pada merah lor dan juga untuk bagian pompa olinya untuk gigi nanasnya ini untuk gigi pompa olinya udah termakan ini ya lornya kelihatan udah marit terus untuk bloknya untuk forringnya yang di blok ini yang nomor satu kita mulainya dari sini ini yang nomor satu bisa dilihat ya ini kalau di rabah udah ngantong orang sini nyemputnya ngantong gentong untuk forringnya udah dalam terus yang nomor dua yang mengalami patah itu ya lor di porringnya kelihatan merah-merah ini pun udah gentong parah yang nomor tiga juga gentong parah yang nomor empat sama juga samimawon gentong juga oke yang jadi penyebab utama mesin coal diesel ngobos makan oli sudah terlihat jalur untuk ring pistonnya patah dan juga untuk forringnya ngantong sekiranya cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa lor dukungannya di pencet si merahnya di like di share dan di tekan tanda loncengnya supaya bisa update video terbaru dari saya akhir kata berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati